Pesantren memberikan pengaruh positif dalam sistem pendidikan nasional Ini menjadi semangat buat kita, sehingga kita sangat menganggap dengan umat Terima kasih telah menonton Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ucapkan terima kasih kepada para kiai dan para ulama Atas karya dan jasanya termasuk Pondok Pesantren Inggrisya ini Yang telah sama-sama melaksanakan milik-milik Bancasila, khususnya silat pertama Apresiasi, karena ini adalah rekognisi dari pemerintah Walaupun Pondok Pesantren itulah eksis berabad-abad sebelum negeri ini berdiri Dan ini alhamdulillah nuansa baik bagi Pondok Pesantren, bagi para kiai, bagi Pondok Pesantren, para santri Karena Pondok Pesantren telah berkifrah jauh, termasuk merumuskan berdiri negara yang kita cintai NKRI Yang kedua juga dengan undang-undang ini untuk mengikat kebersamaan, menyepakati bahwa undang-undang kita Bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita NKRI Ini menjadi sangat penting, jangan sampai ada Pondok Pesantren yang kemudian di dalamnya doklin-doklin justru yang menyelewek Ingin keluar, separatis dan yang lain-lainnya Dan ini pembelajaran berharga Maka oleh sebab itu, dan sebagai ajang silaturahim antara seluruh Pondok Pesantren yang ada di Indonesia ini Yang beragam coraknya, yang memiliki kekhasan masing-masing Bukan untuk dilebur dari satu corak, justru tetap dijaga keberagamannya ini Dan ini adalah menjadi kekuatan, ini kajanah bagi kekuatan Indonesia Dan Alhamdulillah justru Indonesia ini menjadi contoh dunia Bahwa yang beragam sukunya, bangsanya, bahasanya, tapi bisa damai Nah ini adalah contoh bagi dunia bahwa Islam bisa hadir sebagai mayoritas di Indonesia Menghadirkan Islam yang rambutan Tengoklah masing-masing, langsung saja, langsung saja, langsung saja